Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anirin di video kali ini saya mau masak tumis kangkung yang simple banget, cara bikinnya mudah dan rasanya tentunya enak banget dan bahan-bahan apa saja yang sudah saya siapkan sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa di subscribe komen, like dan share ya terima kasih banyak nah ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan disini sudah ada sayur kangkung yang sudah saya cuci bersih, saya menggunakan satu ikat sayur kangkung dan ini tuh udah bersih ya tentunya dan ini juga ada ebi atau udang kering lalu saya menggunakan bumbunya pakai cabai sekitar dikira-kira aja ya sesuai selera lalu ada bawang merah ada bawang putih dan juga ada terasi tentunya nanti ada penyedap rasa sama garam ya sedikit sekarang saya akan memotong semua bumbunya seperti ini potong kasar saja gampang banget cara masaknya tuh simple tapi rasanya enak dan cabainya juga saya potong-potong seperti ini untuk ebinya kalau kalian punya buat numbuk itu bisa ditumbuk atau dipotong-potong seperti ini ya karena baunya tuh lebih sedap menurut aku selamat menikmati nah ini udah selesai semua jadi saya akan memanaskan wajannya untuk menumis bumbunya ya nah saya menggunakan minyak secukupnya saja dan ini minyaknya sepertinya udah panas lalu saya akan memasukkan bumbunya yang sudah dipotong-potong tadi ya kita tumis sampai benar-benar harum lalu untuk ebinya kita nyusul kita masukkan juga nah ini kita aduk-aduk seperti ini sampai benar-benar harum lalu saya masukkan terasi lalu saya masukkan juga cabainya dan kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar harum ya lalu masukkan untuk sayur kangkungnya kita masak sebentar aja supaya rasanya itu gak terlalu layu banget gak terlalu lembek jadi masih crunchy atau masih keringis-keringis itu kalau dimakan kita aduk aja seperti ini lalu kita tutup sebentar sekitar berapa menit nah ini udah udah layu agak layu sedikit ya kita aduk-aduk sebentar nah masih warnanya juga masih cantik ya udah jadi iju-iju seperti ini kita tambahkan sedikit garam lalu saya tambahkan juga penyedap rasa rasa kaldu ayam bubuk dan tambahkan sedikit gula nah ini udah udah mateng tinggal kita cicipin sebentar kurang apa boleh ditambahin nah ini udah mateng ya jadi tuh gak terlalu layu banget warnanya juga masih ijo masih crunchy rasanya pokoknya enak banget kalian wajib mencobanya cara bikinnya mudah juga ya oh ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah mendukung video-video saya dan yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan di subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye-bye bye 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 Terima kasih.